Hari ini gue kedatangan seorang penulis, startup entrepreneur, dan juga karir coach. Ini dia, Rene Suhardono. Ini adalah salah satu obrolan yang gue tunggu-tunggu, karena gue tahu akan belajar banyak banget soal values tentang kehidupan dan cinta kasih Tuhan. Dan di sini, coach Rene juga akan bercerita bagaimana Tuhan menyelamatkan pernikahan dan hubungan keluarganya setelah terjadi perselingkuhan. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga-tetangga gue, selamat datang kembali di Daniel Tetangga Kamu. Well kalau misalnya kalian mengakui adalah tribe dari tetangga Daniel, jangan lupa untuk check out our merchandise. Oke? Nah ini adalah merchandise official dari Daniel Mananta Network. Kalau misalnya kalian suka baju yang gue pake dan kalian pengen beli juga, well langsung aja scan QR code yang ada di sini, atau kalian bisa langsung cek di Tokopedia. Search official merch DMN. Right? Atau DMN official merch. Oke, yang pastinya guys sekarang gue udah gak samar banget untuk ngobrol sama salah satu orang yang gue sangat respect banget. Ini adalah Coach Rene Soehardono. Apa kabar, brother? Alhamdulillah, sehat, waras. Dan pake ini. Jadi kalau tertarik dengan baju yang kawas yang keren ini juga liat di QR code. Belum sekeren Daniel sih, tapi lumayan lah ya. Eh, terima kasih banyak untuk menikmati. Bahannya juga enak. Oh makasih, makasih. Itu, well jadi Coach Rene tuh dateng masuk-masuk pake baju, tapi bajunya flicker di kamera gitu, jadi mau gak mau dia harus pake baju gue, yaudah lah, nih promoin juga dong Coach gitu kan. Karena opsi yang satu lagi gak pake baju. Dan itu nanti acaranya akan berubah namanya. Baiknya kita gak sebut nama alternatif acaranya ya Daniel. Makasih udah diundang seneng banget Masyaardono. Yes, bro sejak kita ngobrol di Kasih Solusi kemarin itu. Gila, gila. Percamanya, gila, gila. Makasih sampe sekarang loh. Jadi Daniel tuh alam, bukan. Terus jawaban gue tau gak cuman apa. Lo mau tau aja atau mau tau bingit? Masih ada yang nanya lo ya? Masih, masih. Mereka kayak, aduh males deh nonton dikasih solusi, udah nanya aja langsung ke orangnya gitu kan. Iya, dan gak dikasih jawaban juga gitu. Bro, tapi gue pikir, perbualan kita itu bener-bener obrolan kita, mencari lebih berbual. Iya. Yang kemarin gue baru muter-muter di Senayan City gitu ya, tiba-tiba ada orang yang datang ke gue, you know, jenggotnya panjang juga. Niel, gue udah denger kasih solusi, respect. Wow, gila gue kayak, ya man, thank you, thank you so much gitu kan. Itu maksudnya banyak. Dan itu bukan datang dari satu orang aja, tapi banyak juga gitu. Dan you know, banyak orang yang datang sama gue, nanya, itu yang disebelah lo itu siapa ya? Coach Rene itu, siapa dia? Kayak gitu. Dan gue bilang, Sesat gak jelas. Enggak, justru banyak banget orang yang bilang, kata-kata lo setiap kali lo ngomong sesuatu, it was so good. It was value-nya juga bagus. You know that everything was scripted kan, jadi gue udah tulis sebelum, ini gue ngapalin dulu. Bukan, karena yang jalan-jalan udah di-take out semua. No, 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 no. Bro, but I love di kasih solusi juga, lo banyak banget, YouTube shorts yang muncul di gue, dan pas gue lagi dengerin, this is so good gitu, ngomongin soal, soal apa ya, kemarin gue kena banget, ketika lo marah sama boss or something gitu, tentang kerjaan lah, kayak gitu misalnya. Karena lo sendiri juga backgroundnya adalah orang korporat juga gitu kan, lo punya beberapa startup company. Used to. Used to, right. Let's talk about that, jadi siapakah sebenarnya coach Rene Soehardono ini? That's a tough question. Okay, you force me to reflect here. Rene, anak dari ibunya, suami dari istrinya, anak dari ayah Filipino? Gue punya dua ayah. You have dua ayah? Gue punya dua ayah. Jadi, apa, gue tuh dibesarkan oleh ayah sambung, tanpa mengenal bahwa dia sebenarnya ayah sambung. Karena gak pernah ada, defisit kasih sayang. Dia sangat mencintai gue. So, gue gak pernah. So, let's trace back that a little bit ya, maksudnya ketika lo ngomong dua ayah gitu, gue langsung kayak mikirnya, oh, besarnya di Holland. Iya, 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 iya. Tidak, tidak. Di benar, di semua benar, gue gak pernah tahu, gue punya dua ayah. Jadi, sampai usia 15 tahun. Oke. Gue belajar. Jadi, nyokap lo punya, well, nyokap lo hamil dengan, ayah natural, alami, tapi, ayah kandung. Ayah kandung, tapi, sesuatu yang berlaku, mereka berlaku? Mereka berlaku ketika gue, ketika gue sangat muda, gue kayak 3 bulan tua. Oke. konon, ibu gue kan anak tentara ya. Oke. Jadi, temper dan punya akses ke senjata, zaman itu kan, lo tau lah ya gitu. Terus, ayah gue, apalagi, mengaku bujangan, ternyata, udah ada, udah ada pasangan. Jadi, istrinya dateng mau, ngambil gue juga. Terus, nyokap gue marah, dan mereka berlaku. Gue gak pernah diceritakan, ayah kandung gue. Sampai, ketika gue 15, apa, gue belajar Mendel, kalau tau ilmu darah itu. Jadi, golongan darah gue tuh AB. Oke. Nyokap gue tuh A. Bokap yang membesarkan gue, itu O. There is no way, itu bisa terjadi. Jadi, dari situ kesimpulannya cuman, thank God, otak pas-pasan ini, bisa ngambil kesimpulan itu bahwa, gue anak nyokap, bukan anak bokap, atau gue bukan anak dua-duanya. Tapi, gue tinggal selesai, karena gue tidak perlu, untuk mengembangkan ini. Itu hanya baik-baik saja. Sampai usia, 19, gue dalam, gue dalam, motor sikl, motor sikl, gue selalu, membanggakan ini, gue lagi naik Harley, tur Jawa, Bali gitu. Tapi sebenarnya, jatuh di depan rumah. Motornya motor bebek gitu ya. Kan harus jujur ya, sama tetangga ya. Tolong ya. Terus, gue dirawat dua, dua minggu loh, gitu, dan ada gegar otak. Karena jatuh di depan rumah, pakai motor bebek. Itu epic sih, karena gue gak bisa naik motor, itu motor temen gue. Oke. Gue gak ngerti bedain gas sama rem. Dan sampai sekarang, gue gak diizinkan sama, istri gue juga naik motor, karena udah pernah denger kisah ini gitu ya. Oke. Rene dan motor itu gak nyambung gitu. Rene dan sepeda, juga gak nyambung gitu. Jadi lebih baik gue paling aman, di stirin. Iya, iya, iya. Atau jalan kaki. Oh wow. Tapi anyway, gue pada saat dirawat itu, mungkin nyokap ngerasa, ini anak lewat nih kayaknya nih. Jadi gue dikasih tau. Oke. Gue akan beritahu segalanya tentang kamu, tapi gue harap, apa, kamu sabar ya. Terus nyokap bilang, wah ayah kamu sebenarnya, bukan ayah kamu. Ayah kamu sebenarnya, itu Filipina. Gue bercerahin dia, cuman you were little gitu. Terus i was like, oke. Terus kok gak kaget, ya udah tau juga. Pas umur 15, udah curiga. Tapi gak ada kebutuhan Daniel, untuk mencari beliau, sampai usia 28. Gue ada di stage where, gue gak tau, in order to branch out, you need to discover your root. And I was like, I don't know who am I. Jadi gue bertanya, siapa ya gue ya. Ya udah gue gak tau, gue pengen tau deh dari, my father who, who responsible for the half of me gitu. Tunggu, your father, the Indonesian father, dia ini, akhirnya nikah sama nyokap, ketika lu umur berapa? Sekitar, I think, I could be wrong ya. Tapi sekitar antara setahunan gitu. Iya. Jadi gak ada memori. Gak ada memori sama sekali, pokoknya tiba-tiba dia udah ada, di dalam hidup lu, seumur hidup lu aja gitu ya. Iya, tapi yang menarik, pada saat usia 28, gue merasa perlu mencari ayah kandung gue. Pada saat gue melakukan perjalanan ke Manila, you know, that's my first interaction, with Allah, with God. Karena, everything seems familiar. Kan gue gak pernah, everything seems familiar. Gue kan gak pernah ke Manila, that was my first time, di Manila. Tapi kayak ada yang, ngarahin. Jadi, nyaman aja. Padahal ini kota yang, sama sekali baru-baru, gue gak bicara bahasa Tagalog. Iya. I found the English funny. Iya. Gitu ya. Lu ngomong Inggrisnya juga agak-agak Filipino. Make it dobol. Gitu kan, jadi, can you fax it to me dobol? Gitu kan, gitu. Maksudnya fax machine gitu. Kalau dulu kan mereka ngomong A nya gitu. Iya, iya, iya. My old boss used to be Filipino. Jadi disana kayak diarahkan gitu Daniel. Sampai akhirnya, gue punya uang untuk, 6 hari di hari kelima, Alhamdulillah. Ketemu beliau. Dan dia sangat, dia menangis, dia apologetik. Tapi di part gue, gue kayak, sensasi penerbangan gitu. Oke. Oke. Tapi selama, umur 19 tahun, ketika, lu, dikasih tau sama nyokap lu, bahwa, lu mempunyai ayah kandung, di Filipina. dan sampai umur 28, that's about 9 years. During that 9 years, what, apakah itu ngerubah, identitas lu? Enggak sih. I've always been, apa ya bahasanya Danielnya, anak sendiri kan ya. Jadi gue gak ada, gak lazim buat gue membanding-bandingkan. Karena gue gak punya kakak, gue gak punya adek. Dan, ya sendiri aja. dan kadang-kadang, kalau istri gue bilang, itulah, apa, defectnya, anak tunggal tuh gitu. Iya. Jadi, jadi emang nyaman dengan dunianya sendiri. Oke. Gue, sampe saat ini, sangat introvert. Jadi gue, gak nyaman kalau di depan, banyak orang. Hmm. Gitu. Orang banyak yang gak percaya, tapi, itu gue. Iya. Belakangan baru, menyadari bahwa, esensi, siapa gue, itu adalah proses, mengenal, pencipta gue. Jadi, kalau kamu tanya gue, bagaimana menentukan, siapa Rene, gue harus kembali ke pencipta gue, gitu ya. Siapa ya Rene ya. Dan, hingga hari ini, gue masih berproses, untuk memahami gue. Siapa Rene, di mata Allah gitu. Iya. Man Arofa Nafsahu, Fakot Arofa Rabbahu. Jadi, dia yang sibuk, benar-benar mengenali dirinya, akan menemukan jalan, untuk bertemu dengan penciptanya. Kurang lebih kayak gitu. Itu bahasa, di Arabic, proverbnya itu, kurang lebih kayak gitu. Beautiful. Dan, mengenal diri, yang paling berat itu, bukan, kayak cari dompet hilang. Hmm. Tapi, memahami, bagaimana menguliti diri. Bagaimana? Menguliti diri. Karena kita ini, casing kita ini, siapa sih saya? Iya. Kan ada casing-casing ya. Iya. Daniel, apa, celebrity, yang terkenal. Right. Punya istri, punya anak-anak. Pokoknya, Iya. Kita, dalam hidup kita, kita menciptakan, layer, upon layer, of casing. Iya. Dan, it's not helping us, to know ourselves. Iya. Dan salah satu cara, mengenal diri yang, baik, adalah dengan mengenali, human flaw. According to what, Allah is saying about us gitu. Kalau, gue muslim, di, di Quran tuh ada sebutan, oh manusia, gitu kurang lebih. Inilah kamu, yang pada saat diberi, kesusahan, musibah, kau akan bilang gini, kok gue ya, dapet musibah ini. Kenapa ya, Tuhan menghukum gue, kayak begini. Dan apabila, kau diberi kenikmatan, kau akan ngomong gini, emang gue tuh, keren banget. Ini semua gara-gara gue, self-made. ini gue, men. dan, proses untuk mencoba mencari, di tengah, itu mengeliti diri. Itu bahwa, you're not your title, you're not your profession. Wow. Even your body is not yours. Ya. It is being loan to you. Hmm. Anak, istri, semuanya, itu dipinjamkan, kepadamu. Wow. Sehingga pada saat kau bertemu, kembali kepadaku, kira-kira gimana ya, itu jawaban yang paling, otentik, sejatinya, tentang siapa elu. Hmm. Itu karena akan bisa menakar siapa elu, siapa gue, siapa kita semua, ya pada saat kita di, berhadapan lagi dengan pencipta ini, jadi kayak pengajian gini ya, gue minum dulu deh. Silahkan, silahkan. Wah luar biasa. No, no, it's a, because I agree with what you said, emang bener, gue sering banget mikirin itu juga, akhirnya, pertanyaannya adalah, kenapa, kita dipinjamkan, badan ini, kenapa kita dipinjamkan, istri dan anak-anak kita ini, kenapa kita dipercayakan, dengan pekerjaan yang kita punya, dengan platform yang kita punya, kenapa, right, baliknya itu kenapa, apa yang diharapkan, dengan pinjaman-pinjaman, dan, you know, platform yang dipercayakan, bagaimana cara kita bertanggung jawab, atas semua yang udah di, diberikan, kalau misalnya, gue mungkin ngomongnya, how do you steward, over everything, gitu kan. Itu yang indah yang indah, steward. Iya. You're not the owner, you steward. Kita gak pernah dikasih, hak ownership, tapi kita dikasih, hak untuk memanajikan. Bener, betul. Itu yang kuat, itu yang kuat. Dan sejujurnya, Daniel, ini challenge kita semua, di era yang semakin bising, seperti sekarang. Iya. I am who my followers, how many my followers. Betul. Iya kan, dan, semua orang punya, gue coba aja liat yang, lo dikasih solusi kan. Iya kan, lo pernah, gue gak pernah ngeliat, di samping yang nonton sebanyak itu, komen sebanyak itu. Kalau kita perhatikan komen-komennya, menarik kan. Dan, tapi kalau kita hidup di dalam komen itu, you cannot move Daniel, bener gak sih? Iya kan, karena untuk satu hal yang orang satu orang suka, ada orang lain yang gak suka. Betul. Iya kan, ada orang yang dukung, ada orang yang mentang. Ada orang yang, ah biasa aja. Gitu, jadi, it's actually my trial too. Gitu, untuk bisa waras. Maka tadi, when you ask me, how am I doing? Waras gitu. Itu doa. Iya, iya, that's it. So, itu kan tentang, lu dan keluarga lu. What happened ketika, sampai akhirnya lu menyandang posisi sebagai coach. Right? Dan lu sendiri juga, tadi sempat ada bos, seorang Filipino, dan lu juga bikin startup. Tell us a little bit about that. Gue mau banyak hal dalam hidup ini, tanpa menyadari kenapa gue menginginkan itu. Lebih sering, lebih sering itu karena, keren sih. Jadi, cupu banget. Gitu, dan, atas semua, gelar yang pernah disandang gitu ya, kayak, startup founder, investor, CEO, president commissioner, CEO, CEO gitu ya. Yang paling resonate di gue, sebenarnya, author and coach. Author and coach. Author itu doa, karena, gue gak pernah merasa, sebagai penulis yang baik. Oke. Tapi gue merasa, dalam menulis itu, membantu gue, untuk bisa, lebih, lebih pelan-pelan mikirin. Gitu, dan, sebagai coach, senang aja gitu, karena, kalau gue minta dipanggil itu, kadang-kadang, orang manggil gue, Pak, Mas, dan, panggilan laki-laki yang buat gue paling hina, derajatnya paling rendah, itu namanya Om. Jadi, kalau udah dipanggil Om itu, ya kayak, selesailah hidup gitu ya. Jadi, diantara pilihan-pilihan yang ada, orang pada manggil, Pak, Mas, Om gitu ya. Dari lu panggil gue coach aja gitu. Gue pernah ngikutin, sertifikasi coaching. Oke. Tapi sejatinya yang gue sangat nikmati, adalah percakapan-percakapan kayak gini, dengan, dengan orang-orang yang senang juga ngobrol sama gue. Makanya coach itu, dia, kayaknya, gue hanya menggunakannya, dan itu agak stick. Ya. Masih jaman Twitter dulu, Rene Cece gitu kan, karir coach. Ya udah lah, it stick to me ya udah. I just accepted. Ya, 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 ya lah, daripada dipanggil Om Rene gitu ya. terima kasih ya kan. Gue sampai hari ini, gue disini dipanggilnya VJ Daniel. Iya, masih kan, masih kan. So it's good. It sticks with me. So that's good. Tapi, gue turn offnya ketika bilang, ah VJ Daniel, aku udah ngefans sejak aku masih SD. Udah lah lu panggil gue om aja deh. Ya, ternyata, waktu itu ya, gak bisa bohong ya. Merasa kok Daniel tua gitu. Dan ini baru, dan ini baru, baru kemarin juga, ini baru kemarin banget nih, gue lagi nongkrong di, S9 City juga. karena gue udah lama kali gak ke mall gitu, jadi akhirnya gue ketemu sama orang-orang dan lain-lain gitu. Jadi, gue lagi disitu, ketemu sama, seorang perempuan wanita gitu, dia dateng ke gue, Daniel, lu dulu nge-MCin acara Sweet 17. Sweet 17 gue, oh iya, sorry banget nih, gue sebenernya gak pernah nanya, umurnya berapa, tapi sekarang umurnya berapa? 3-1. Iya, 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 dan untuk setiap jawaban itu, gue harus nambahin kira-kira 10 tahun gitu. Iya, iya. Buat dapet umur gue gitu kan. Iya, iya, Iya gitu. Makin deket, sama ujung kita ya Allah. Terima kasih Daniel udah diingatkan. Oke, mari kita bergerak dari tahun. Mari kita bergerak, mari kita bergerak. Bro, nah jadi ketika, ketika lu ketemu sama ayah lu, dan ayah lu minta maaf, dan lain-lain, what's, was that like, gak tau, lu, apakah lu pernah ngerasa bahwa, nanti ketika gue ketemu sama, ayah, tadi bilang ayah kandung, ayah kandung gue, hidup gue akan lebih sempurna. You know, like mungkin ada ekspektasi tersebut gitu, atau sebenarnya lu cuman iseng aja, like what, dan konteksnya saat itu, apakah lu udah menikah, apakah lu udah mempunyai anak, atau lu belum menikah gitu. So, I was just about to get married at that time. Oke. Dan, kalau, jujur ya, lebih ke sense of accomplishment, berhasil akhirnya menemukan, ayah gitu. Cupu banget deh, gue tuh waktu itu, hidup gue tuh emang, sentralnya adalah, ya mungkin masih sampai sekarang gitu ya, kalau nanya ke istri gue, me myself and I aja gitu. dan ini, self-centered banget ya. Self-centered tanpa menyadari gue self-centered, karena gue pandai Daniel, untuk memunculkan kesan humble, padahal aslinya enggak, di hatinya enggak humble. Dan itu, harus terus gue akui, karena lebih aman, mengakuinya, bahwa memang, gue punya masalah itu, gue punya, se-overly confident, bahwa gue, I know what I want, I can lead my life, according to what I want, dan itu ternyata salah. Itu yang, itu yang menurut gue, jadi bahan refleksi sih, bahwa sebenarnya, itu cara Allah mengingatkan, sudah terjadi di usia gue, 28. Tapi I miss the chances. Gue gak ambil kesempatan itu, gue justru ngelihat itu, sebagai pencapaian. Ya. Sah gak? Ya mungkin kalau dari sudut pandang tertentu, masih boleh ya, tapi kalau dari sudut pandang gue sekarang, it was, it was a miss opportunity for me. Gitu. What does that mean? Miss opportunity for, untuk ketemu dengan, kalau gue coba refleksi dari, dari apa yang gue pahami saat ini, Allah itu sebenarnya, sudah memberikan, satu pelajaran penting, bahwa, yang paling ngerti lo, itu bukan lo. Wow. Dan disana, gue justru kebalik, pelajaran itu gue maknai sebagai, lihat kan, apapun yang lo mau, lo dapet. Asal lo punya, keyakinan. Dan kemudian, masuk ke satu ruangan yang isinya, banyak orang yang mendengarkan, terus gue akan mulai dengan gini, jadi siapa yang mengenal, kita? Saya. Siapa yang paling mengenalmu? Saya. Dan I preach that, for quite a long time. Ya. Sebagai life coach. Tanpa memahami, itu misguided sebenarnya. Wow. Gitu bahwa, itu sudah memunculkan, benih kesombongan. Pada saat lo meyakini, lo yang paling ngerti lo, bagaimana. yang namanya iPhone, yang paling ngerti ya, penciptanya iPhone, bukan pengguna iPhone. Beberapa pengguna, mungkin lebih ngerti, dibanding pengguna yang lain. Tapi yang benar-benar memahami, what's in it. Steve Jobs ya. Ya, the one who actually created it. Gitu, gimana dengan kita, we're so much more complex, we are transcendent. Kita tuh sebenarnya apa sih, yang dilihat kan, casingnya Daniel. Tapi apakah saya itu, physical being, atau ada sesuatu di dalam, yang disebut sebagai, spiritual being. Nah kalau selama ini, yang saya kenali itu, cuman physical beingnya, gimana yang spiritualnya. Makanya sebenarnya ada, in my life Daniel, ada rasa, ada yearning, ada rasa lapar, haus, yang gue gak pahami apa. Sebenarnya yang lapar, dan haus itu, ruh gue. Ya, the spiritual being. Dan baru, ya belakangan lah, memahami itu. Itu mudah-mudahan, dimudahkan untuk lebih paham. So, mari kita bicara tentang itu. Gue seneng banget sih actually, dengan pembicaraan kita. Masya Allah. Karena, gue jarang banget, menemukan orang, yang sadar, bahwa dia sedang, menciptakan sebuah image, bahwa dia adalah humble, padahal, itu berakar dari, kesombongan. Kesombongan. Karena, self image. Gue sendiri juga, struggle dengan hal tersebut. gue, ketika ditanya sama orang, gue sendiri juga akhirnya, menjawab, pernyataan yang cukup default, untuk membuktikan, bahwa gue adalah rendah hati. Exactly. You know what I mean? Padahal sebenarnya, ya, gak perlu gitu. Lo humble, dengan apa yang lo lakukan, bukan dengan apa yang lo ucapkan gitu kan. Exactly. I want to know, what happened to you, sampai lo akhirnya ketemu dengan, this, this revelation, about yourself. Atau mungkin, you know, lo udah nulis buku juga disini, tentang jalan hijrahku gitu, tapi maksudnya, let's talk about it here. What do you want to know? How did you make that transition, from self-centered, to God-centered? I was forced actually. You were forced? Bukan kesadaran sendiri. tapi, disudutkan, dipojokkan, oleh keadaan yang di, dimunculkan oleh, sang pencipta, supaya gue gak punya pilihan lain, kecuali kembali kepadanya. Jadi, yang paling simple tuh, I remember, your story, tentang, with a vocal cord. Kita tuh kan diuji, dengan apa yang kita sukai. Ya, semakin kita menyukai itu, itu jadi, ladang ujian kita. Dan, musibah, itu is an Arabic word, I mentioned to you ya, yang orang Arab sendiri, bingung kenapa digunakan kata itu. On target deh. On target. Shooting on target. Never miss. Makanya, ada musibah tun gitu. Dia ada kata, dalam bahasa Arabiknya tuh, ada pengulangan yang terus-menerus, tidak pernah tidak. Sementara kalau untuk kayak, bencana, celakaan itu ada, ada istilah lain dalam bahasa Arab, bala, atau haritha. Tapi, sang pencipta Allah, tidak menggunakan itu. Dia menggunakan musibah. Bahkan Arab, terbukti. Apa maksudnya? Dan ternyata, untuk segala yang terjadi kepada Anda, itu adalah bagian dari desainnya. Dan, musibah yang menimpa gue adalah, banyak orang bilang kan, pintu hijrah. Hijrah tuh, pindahan dari, yang dulu, ke yang sekarang. yang lebih buruk, yang lebih baik. Itu, itu cuma tiga, yang satu, kematian, diingatkan akan kematian. Nomor dua itu duit, bisa karena kebanyakan, atau kekurangan. Nomor tiga itu, hubungan. Gue yang ketiga Daniel. Hubungan dengan isteri kamu? Dengan isteri saya, karena, gue baru perasaan, dan, gue merasa bahwa, tugas gue sebagai suami, adalah untuk memberikan. Titik. Tapi bukan untuk menurut. Bukan, nurture bahasa Indonesia apa ya? Untuk menjaga, atau, melestarikan. Iya. Dan, ini menarik ya, ini juga gue belajar di, gue mengutip di Quran ya. Ari Jalo, koam muna ala nisa, tidaklah laki-laki, itu didudukan sebagai, koam. Koam itu salah satu nama, dari 99 nama, sang pencipta. Oke. Koam itu, tonggak yang tegaknya, tidak mengandalkan, yang lain. Wow. Menarik ya. Jadi, laki-laki secara spesifik, diberikan amanah, untuk menjadi koam, untuk wanita. Dan wanita ini, bukan hanya istrinya, tapi ibunya, anak perempuannya. Hmm. Gitu. Jadi artinya, istri lo boleh aja, lagi mood swing. Hmm. Tapi lo gak boleh, kepicu dari situ. Karena lo yang mempunyai tanggung jawab, memberikan, emosional safety. Hmm. That didn't happen. So, gue sangat sibuk, glorifying me, my name, my brand. Money at that time was easy. Hmm. I had, so much more, than I needed. Hmm. Dan, singkat kata, keburukan-keburukan gue dibuka, bukan ke yang lain, tapi ke istri gue. What does that mean? Of all the thing I did, throughout my marriage, I have not been faithful, dan itu dibukakan ke istri gue. Dengan cara yang gue gak duga-duga, tau aja. Dan taunya itu beruntun. Dan dalam proses itu Daniel, ini hopelessnya si Rene ini ya, waktu itu ya, masih berpikir, gimana kalau orang lain tau. Bukan, istri. Bukan menyelesaikan dengan istri gue, dimana gue mengucap janji kepada dia, tapi fokusnya adalah gimana, supaya nama gue intact. Sakit ya. Karena sering banget yang gue liat, bahwa ketika kita menyimpan sebuah rahasia, kita terintimidasi, oleh iblis gitu ya, diintimidasi oleh iblis, dibilang, nanti kalau orang ini tau gimana, kalau dia tau gimana, kalau istri tau gimana, kayak coach Rene tadi bilang juga, kalau misalnya orang-orang lain tau, bahwa gue tidak sempurna sebenarnya, itu seperti apa. Jangan sampai, intimidasi itu membuat lu menjadi, mempunyai rasa bersalah, dan rasa bersalah itu, akhirnya menular ke generasi kita berikutnya, ke anak-anak lu, dan ke cucu-cucu juga. Jadi, itulah nikmatnya ketika kita bisa hidup dengan bebas. Itulah kenapa Tuhan bilang, kalau kebenaran itu akan membebaskan lu. Dari ketakutan-ketakutan, dari kekhawatiran yang, yang apa ya, merantai hidup lu gitu. gue yakin ketika Tuhan mendesain, pernikahan lu dengan istri lu, dia, ingin mempunyai, pernikahan, atau sebuah keluarga yang murni, bebas dari ketakutan, dan bener-bener, kudus gitu. Jadi, lagi, ini bukan untuk semua orang, tapi kalau misalnya ini, bener-bener menyentuh hati lu. Mungkin Tuhan lagi berbicara, kalau lu melalui kita, berdua di sini. Have courage. Gitu, and I was, I wasn't really, I didn't understand, sampai bener-bener di pojokan, I couldn't say anything. Dimana kata-kata gue tuh biasanya, mudah meyakinkan orang. Iya kan. Gak ada gunanya. Dan disitu gue merasa, bener-bener cornered, disitu gue nangis, disitu gue minta, cara gimana, karena itu sangat sakit. Gue paling gak bisa, dipersepsikan sebagai orang jahat. Dan orang terdekat gue, mempersepsikan gue jahat. Tidak ada yang baik tentang gue. Setiap baik yang gue lakukan, itu udah gak ada. Dan itu sakit sekali. Sampai, ada pemikiran untuk, yaudah let's just end this life. End this life, atau end this marriage? End this life. Gundiri? Iya. Oke. Ngeliat keluar gitu ya, ada perasaan gitu ya, lo lompat gimana ya, patah kaki atau beneran mati. Gitu enak, pemikiran-pemikiran itu muncul gitu. Dan, asli gue emang misguided. Gak ngerti mesti gimana, yang gue jaga itu ya gue aja. Gak memahami bahwa sebenarnya, bro, istri lo tuh dihadirkan, untuk lo jagain, untuk jadi koam, gak ada itu pemikiran itu. Dan proses ini berlangsung, itu gue inget banget, 2017 awal. Angkat sudah ada berapa? Tiga. Oke. Itu adalah hidup. Apa, konsekuensi yang paling muda cerai. Ya. Tapi, untuk beberapa hal, kita menanggalkan bersama-sama untuk, gak tau kenapa gitu. Oke. Ini yang luar biasa ya, karena, Allah yang, membantu lo, menemukan ayah lo, di Filipina gitu ya, dari banyak orang. Tapi, dia yang, tiba-tiba, ngelit lo, gue sempet baca juga ceritanya, dimana, lo lagi ngobrol sama supir taksi, dan ternyata supir taksinya, adalah saudaranya. Kenal sama saudara ayah. Kenal sama saudaranya, sorry. Kenal sama saudaranya bokap, kandung gitu kan. Like, itu udah diorkestrasikan banget, sama Tuhan banget gitu. Iya. Untuk lo bisa ketemu sama bokap. And yet, the same God, the same God, Tuhan yang sama, itu mengorkestrasikan, untuk istri lo tau, bahwa lo selingkuh. You know, ini, sesuatu yang misterius, dan gak bisa dijelasin. Gue, penasaran. So many questions, I wanna ask right now, cuman, yang pertama, what did you do, ketika, lo ketangkep, apakah lo deny, oh enggak kok, enggak whatever, everything. Atau, lo malah mengancam, yang penting kan, gue provide, untuk keluarga kita. Yang penting anak-anak kita juga makan. Udah, you know. Ya, ditambahkan, mana ada sih laki yang enggak gitu. Dan pembelan itu. Pembenaran-pembenaran itu, terjadi, dan diucapkan. Ya. Buruk sekali. Ya, well ini kalau misalnya kita mau bikin bisnis, emang harus kayak gini, gue harus ke karaoke, gue harus ke, you know, nyendengin klien ke panti pijit, misalnya seperti itu. I'm sorry ya, maksudnya mungkin ada beberapa orang yang gak bisa handle ini, tapi this is real stuff gitu. Iya. You know. Dan yang paling buruk dari itu semua, lu merasa pembenaran itu cukup. Ya. Kenapa? Karena, everybody else doing it. Ya. Might as well you do it. Ya. Kan lu, tapi masih pulang ke rumah. kan lu masih, masih mengalokasikan dana untuk keluarga. Hmm. Gitu. Dan itu, menurut gue yang lebih buruk dari, pengkhianatannya, dari perselingkuhannya adalah kesombongannya. Wow. Kesombongan lu pada pencipta lu. Hmm. Gitu. Udah diberikan, musibah seperti itu. Hmm. Dimana, gue sekarang ngeliatnya tuh gini ya Danielnya. Laki-laki, secara spesifik ya gue ngomong buat laki-laki. Lu di luar boleh punya jabatan, boleh punya apapun itu. Hmm. Tapi pada saat di rumah lu gak ada harganya, lu gak ada harganya. Karena cerminan yang paling istimewa, gini, apa yang terjadi di keluarga, itu memberikan kestabilan lu, untuk keluar. Jadi apapun yang lu stabil, stabil kan. Tapi pada saat pulang ke rumah, lu gak punya itu. I'm so sorry. You're worthless. Because I was worthless. I'm not saying you're worthless. I was in the situation where I felt I was worthless. Dan, kalau ditarik lagi sebenarnya, gue bersyukur, diberikan, gue menyesali apa yang gue lakukan. Tapi gue bersyukur, Allah masih, mengizinkan, hal itu terjadi. Sehingga gue gak bawa mati. Gue gak bawa mati, dengan semua keburukan gue. Gue diberi kesempatan, untuk menjalani, ya musibah itu. Ini bagian dari, apa, gue gak mau terdengar, self-righteous ya. Tapi, cara sang pencipta, untuk, this is going to be really tough, it may, kill you in the process, you may lose your sanity, tapi, if you hold on to me, I'll show you the way. Itu kurang lebih. Dan, Januari, Februari, Maret, April, so painful. Ya kan? berantem, yang gak pernah gue bayangkan, bisa berantem seperti itu. Sampai satu titik, dimana anak gue, yang kedua, kena, usus buntu. And of course, istri gue, ngeliat ini, sebagai salah satu bentuk, lihat tuh, gara-gara, kelakuan gue. And I was like, apa hubungannya gitu. Tapi, tapi tetep ya, akhirnya agar, take ownership gitu. Dan disana, gue melakukan satu hal, yang gue gak pernah lakukan, sebelumnya for the first time. Kan tadinya gue ngomong ke, ibunya dia, ngomong ke ibu gue, minta maaf. Itu, itu langkah pertama waktu itu. Lu ngomong ke, ibunya dia? Ibunya dia, dan karena, single parent kan. Oke. Terus ke nyokap gue, nyokap gue juga single parent. Oke. Gue basically minta maaf, atas, atas, kelakuan gue, dan gue ingin berusaha memperbaiki. Still 50-50, was still heavy. Ya. Tapi, it gets better, pada saat gue, menyampaikan itu. Dan, eh, terus gue ketemu ada satu orang, yang sangat gue hormati. Dia seperti, model gue, model gue, dalam, 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 dan segala macem. Let's just say the name, Pak Anies. waktu itu, abis huru hara, pilkada, kalau kamu ingat. Ya. Ya kan, dan, pada saat itu, beliau belum, diangkat, tapi sudah, dapat, apa, ke kursi gubernur. Dan, waktu itu dia datang ke rumah sakit. Di sana, gue. Pas anak lagi usus buntun ya. Iya. Gue ngajak Muna, dan, kami memilih, gue memilih untuk menyampaikan ke dia, apa adanya. And the first thing he said adalah, did I do something that caused this? Karena, gue bilang, I need to, gue gak mau ada di Twitter lagi, gue pengen mundur gitu, dari segala macem. I just wanna focus untuk benar-benar, ke keluarga. Ke keluarga gitu. Pak Anies menghormati sekali bahkan, tapi dia bilang gini, gue ingat banget. It is going to be a very tough journey, because, karena istrimu marah, kamu salah. Energinya ini menjauhkan. Gitu. Terus dia cuman, kami doakan, karena kami akan haji, waktu itu. Sisa sekitar 10 hari, menjelang, menjelang, apa, hajj. Lu dan istri? Pak Anies. Oh, Pak Aniesnya. Iya. Oke. Terus gue diajak bro. Oh. Dan pokoknya dia bilang, minah Allah, ini, kita serahkan pada Allah, tapi, we think, Pak Anies dan istri, Mbak Ferry mengatakan, this is, going to assist you. I don't know whether you can get it, but I'm going to fight for it. Wow. Jadi, paspor gue abis bro. Kayaknya gak di, gak di izinin gitu, paspor abis. Tapi udah diupayakan, diikhtiarkan. Terus gue ngomong ke, orang, emigrasinya, minta pertolongan orang juga. Hari itu jadi bro. Oh my goodness, that's impossible. Terus dikirim ke, kedutaan. Oh udah, lewat 2 hari, batas penyerahan akhir. Tapi kita coba, nanti ya, siapin aja, bawa barang-barang koper. Kalau dapet bagus, kalau gak dapet yaudah. Terus nanti, dikasihnya dimana? Di bandara. Kalau dapet. Jadi kalau gak, lo mesti pulang. Jadi hari itu, Muna sama gue berangkat, dan dapet bro. Alhamdulillah. Di perjalanan itu, karena gue gak pernah, pernah bekerja muslim. Oke. Gue, sholat, kalau inget. Gitu, dan apa, di hari Jumat, karena dilihat orang kan. Gitu ya. Haji buat gue tuh kayak dapet, riset. Sih? Karena kan banyak, kayak kami meyakini, itu undangan Allah. Ada orang yang sudah, di salah satu jemaah juga, yang udah semuanya siap, gak berangkat bro. Karena dia milih gak berangkat. Itu memang benar-benar undangan Allah tuh disitu. Jadi, disana, buat gue dapet riset aja. Muna, istri gue, dapet penghiburan. Dia, dia mencita-citakan, untuk bisa, haji sebelum usia 40. Dan dia mendapat. Wow. Gitu, not from me, from Allah. Ya. Gue gak buat, gue mikirin haji aja, enggak. Bikin tabungan haji aja, enggak. Udah kepake, atau kalau pernah ada, udah kepake buat yang lain. Tapi kalau itu kehendak Allah. Disana, abis pulang dari sana, gue ngerasa, small, puny, insignificant. and that you just gotta, work your ass off lah. Gitu. I'm giving you this chance, tapi let's see. Gak ada, there is no, there is no apa ya bahasanya. Udah dimaafin ya, gitu. Rejoice, gak ada. Pokoknya, prove yourself aja. Karena lu ngedapetin sesuatu yang, lu tidak layak untuk dapatkan. You get what you don't deserve. What's your word? Favor, Grace, Mercy. Mercy. I did not deserve. I really believe, kalau Allah, menghendaki, gue mati aja, dalam keadaan paling memalukan, dengan cara paling memalukan. Itu sangat mungkin. Dan Allah memutuskan yang lain, insya Allah gitu. Dan gue tinggal diminta untuk, yaudah gue kasih sisa waktu lo deh, coba penuhi aja. Jadi, that's how my perspective change. pertemanan gue berubah, tempat-tempat yang gue datangi berubah, makanan berubah, keseharian gue berubah, semuanya perlahan tapi berubah. Gitu sih bro. Dan, masih dalam proses itu ya. Though I'm not saying I'm there. Ya, ya. Masih bertransformasi tersebut. It's, thank you. Thank you for sharing that. Bener-bener, maksudnya, ini vulnerable banget, dan gue, gue gak tau, siapa lagi yang berani, untuk ngomong bahwa, gue pernah selingkuh, gue dimaafkan, dan, kita masih, menikah. One of the part yang, paling moving buat gue, gue inget abis itu, gue nangis, almost throughout the night gitu, yang minta maaf istri gue. Abis haji itu, dia minta maaf. Dia bilang, gak tau kenapa aku merasa, selama ini aku juga nyalain kamu, padahal tidak mungkin, satu hal terjadi. Tapi pada prinsipnya, dia minta maaf. Dia tidak, meng-okekan perbuatan gue, tapi dia minta maaf. Dan buat gue, satu lagi, gue gak deserve gitu, ngerti gak? Iya. Gue gak deserve. Tapi di sisi lain, kalau lihat dari secara, psikologinya, ini buat, kawan-kawan yang ada di sana gitu ya. At some point in time, when you're tired, capek, ribut gitu, dan akhirnya lo nemuin, satu clarity, dan clarity itu adalah, saling memaafkan. Karena itu cara yang paling efektif, untuk meriset. Meriset dari no. Harus dari hati ya. Iya. Gitu, dan disitu gue bener-bener ngerasa, anget banget. gitu, dan kayak, apa ya, lebih mudah. Habis itu, hari-hari bisa berlangsung, lebih mudah gitu. Dan, kayak kalau kita habis jalan, di terowongan yang gelap, gitu, lo mulai di ujung tuh, ngeliat ada, ada kayak secercah cahaya gitu, itu yang gue rasain sih. Jadi gue terima kasih, mudah untuk itu, gitu kalau dia belum, pernah tau gue, merasakan itu gitu ya. Iya. Gue bilang sekarang, ini adalah kali pertama gue bilang. Wow. Dan, mungkin buat yang lagi nonton, gue gak tau apakah, lo pernah ngerasain hal yang sama, lo, ada di posisi yang sama, tapi tadi, keyword yang, Coach Renee sempet bilang, bahwa, yes, ini, diizinkan, oleh Tuhan, untuk kita mengalami musibah seperti ini. You know, dimana di pernikahan, langsung jadi tegang, langsung semuanya jadi serba, gak enak kan, kalau bahasa Inggrisnya, we're walking on eggshells, kayak serba salah banget, untuk, ngelakuin apapun, tapi karena Tuhan izinkan, dan Tuhan bilang, ada aku, disitu, yang membimbing, kalian, dan percaya juga, ketika kita, terus berpegang sama Tuhan, kita terus berdoa sama Tuhan, Tuhan sendiri juga, akan menggerakkan, hati istri kita, untuk memaafkan. dan bahkan, kalau misalnya kita lu, sesuatu yang lu, tidak lahir dapatkan, dia sendiri minta maaf sama lu, itu kayak, oh my goodness, itu udah, over abundance, dan, dan lebih gilanya lagi, gue bisa ngeliat, keluarga lu, di restorasikan, oleh Tuhan gitu. I felt, sad, karena, kalau nginget masa-masa itu ya, anak-anak tentunya gitu ya, it's also heavy for them, ngeliat orang tuanya gitu, tapi, gue bersyukur punya, anak-anak yang, they supplement each other, they supplement us, apa, yang paling mature gitu ya, dia, dia waktu itu udah, akil balik, jadi udah melihat banget gitu ya, beratnya ini, Alea, yang, yang sangat sense of justice nya tinggi, Raviv, yang pendamai gitu ya, dia selalu bisa punya cara, untuk menghibur ibunya, terutama. lagi-lagi, Daniel gak ada kebetulan, kenapa anak-anak seperti itu, yang dititipkan ke lu. Jadi semua itu adalah, kelengkapan, yang Allah berikan, supaya lu gak cuman, bertahan, not only survive, but flourish. gitu dan, I feel, gue gak pernah merasakan, closeness, seperti yang gue rasakan sekarang, Alhamdulillah, dengan istri dan, anak-anak, because we, we don't need to, dengan segala hormatnya, ini bukan bermaksud, menyalahkan, atau mengatakan buruk, buat yang suka berbagi, tentang keluarga, betapa harmonisnya keluarganya, but I truly feel, gue bersyukur sekali, I don't deserve it, tapi gue bersyukur, sama istri dan, anak-anak gue gitu sih. Iya, iya, lu tidak, lu seharusnya tidak layak, mendapatkan keluarga yang harmonis, tapi Tuhan memberikan, lu keluarga yang harmonis, dengan anak-anak yang penuh pengertian, istri yang memaafkan, dan, ini, hanya bisa didapatkan, ketika kita terus berpegang, sama Tuhan gitu, maksud gue, siapapun yang lagi denger ini, gitu ya, kalau misalnya, ini bener-bener kena banget di lu, gue cuman pengen encourage lagi, untuk, lu bisa, berdoa terus, berpegang terus sama Tuhan gitu, karena, justru, emang kadang-kadang kita harus, ngelewatin, api tersebut, masalah musibah tersebut, untuk kita bisa, bener-bener mengoptimalkan, keluarga yang telah dipersiapkan itu gitu. Ya, karena terlalu banyak, keluarga, hidup dengan, fake harmony, keharmonisan palsu, dimana, yaudah lah, yang penting anak gue happy, gue bisa, bayarin dia ini, yang penting istri gue happy, dia bisa beli tasnya, whatever, tapi, itu sebenarnya hanya, harmonis palsu, yang mungkin, harus dirasakan, keharmonisan yang, Tuhan udah rencanakan, buat sebuah keluarga, itu yang lu rasakan gitu, gue pengen tau juga nih, bagaimana perasaan lu, ketika lu, harus berdamai dengan diri lu, bahwa lu, adalah seorang, suami yang, tidak sempurna lagi, karena kan tadinya kan, lu bener-bener, gue adalah, suami yang, paling perfect, di mata orang pun juga, di mata istri gue juga, image itu penting banget, kita malah, bisa dibilang, kita ini menyembah, yang namanya image gitu, dan, ayah, yang di mata anak-anak lu, udah tidak sempurna lagi, ya kan, kayak, anak lu juga tau juga, soal, keburukan-keburukan lu gitu, lu malah nulis di buku lagi, sekarang ini, like, that record, will never go away, like, lu bagaimana, cara berdamai dengan itu, apakah ada ketakutan-ketakutan, a lot, it was a difficult choice, for me and, my wife, whether we should do it, gitu ya, apakah kita perlu menuliskan, di buku itu, dan, waktu itu kami berdoa, gitu, dan, ada, ada yang mengingatkan, jangan buka aib, ya, tapi pada saat bertanya, dengan guru-guru kami, yang dimaksud itu, jangan mengumbar, jangan membanggakan, keburukan yang pernah lu lakukan, wow, bukan, bukan menutupi, supaya, lu keliatan baik, supaya dunia melihat lu, akan terus baik, bukan, bukan itu maksudnya, peruntukannya adalah, supaya kita tidak di dunia ini, membangga-banggakan, keburukan kita, dan, gue gak membanggakan, keburukan gue, gue sangat malu dengan itu, sampai hari ini, tapi ada satu hal, yang, menurut kami, kami ingin, mencapai dengan cara kami, karena, gak mungkin gue akan ketemu orang-orang, satu persatu, lewat buku itu, jadi kayak, testament bahwa, seburuk apapun, situasi lu saat ini, kalau lu memilih, untuk kembali kepada Allah, Allah itu akan berlari, kepadamu, gitu, jadi, jadi dimudahkan sebenarnya, you just need to, believe, gitu, gak ada kalkulasinya, udah gak bisa dijelaskan, kenapa, gitu, dan, kepada siapapun, yang datang ke gue, untuk nasihat pernikahan, atau segala macam, gue, gak ada teknik, cuma, kembali aja, karena yang paling penting, untuk di, diberesin lu dulu, kalau lu sibuk, beresin istri lu, istri sibuk, beresin suami lu, mustinya suami gue gini, gak ketemu, tapi pada saat lu, sibuk, menahin diri lu, ya, so good, you know, the word, ego itu kan menarik ya, it's a, false self, konsep diri yang palsu, dan menariknya, kata-kata personality, itu juga misleading, what is your personality, gitu kan, personality profile lu gimana, di personality itu, kata dasarnya, persona, bukan person, persona, yang artinya mask, wow, jadi for everything, that you think you are, according to what psychology tells you, research tells you, is just kecenderungan lu, satu waktu, but that's not you, the true you adalah, how well is your relationship, with your creator, then how can you get, di, di agama islam itu, bahasanya hudan, ya hudalinas, yang paling mahal itu, guidance, karena gini, you can gain knowledge, everyday, you can get information, everyday, dan itu selalu meningkat, tapi guidance itu naik turun, whether, lo mau coba memantaskan diri, untuk mendapatkan, hudan itu gak, guidance, dan pada saat, diteliti lagi, kata-kata hudan, that word, guidance, yang diterjemahkan itu, dengan sangat mudah, bimbingan guidance, there's a beautiful meaning, behind it, guidance, hudan itu artinya, if you are, if you're at the sea, terus lo, gak tau, kanan kiri gitu ya, terus lo ngeliat, a boulder, a rock, yang gede, that's hudan, jadi kayak, mark, yang clear, so what does that mean, Allah is not asking you so much, dan itu sangat clear, ini bukan, lo harus baca, lo harus hafal Quran, walaupun itu ya, baik juga gitu ya, tapi, tinggalkan aja yang Allah katakan, tinggalkan, dan apa yang Allah binta lakukan, lakukan, udah itu, jadi, it's not, it doesn't take a rocket science, jauhi aja, itu buruk, jauhi, kenapa? ya orang boleh bilang, seribu orang bilang itu bagus, pencipta lo bilang itu buruk, get away, move out, lakukan apa yang diminta, jalankan, itu hudan, gitu, so if you can see it, other people can see it, but that's not the point, the point is that it's clear, as daylight, dan kenapa kita ngomongin hudan tadi itu, karena, lo, sama istri lo, memutuskan, untuk menulis buku tersebut, walaupun orang-orang sekitar lo bilang, kayaknya jangan deh, karena itu, makin malu, ya exactly, tapi, disitu, lo bener-bener, percaya banget, bahwa, Allah membimbing lo, untuk menulis buku tersebut, karena apa, pada akhirnya, apa yang kalian lakukan, memberikan harapan, kepada orang banyak, bahwa, pernikahan, yang bener-bener dilindungi oleh Allah, itu, bisa melewati, api sekalipun, karena lo udah, melewati hal tersebut gitu, dan gak ada kebetulan, lo udah dipertemukan dengan istri lo, sebagaimana istri lo dipertemukan dengan lo, ada, ya kayak, yang Daniel selalu bilang gitu ya, ada peruntukan, dibalik itu, ada perusahaan, ya kan, dan peruntukan itu, terefleksi dari makna, keseharian lo, pada saat lo bangun, lo ngeliat di kiri lo, ada istri lo gitu ya, dapet maknanya gak, dan itu yang kita perjuangkan, setiap hari kurang lebih itu sih Daniel, gue ngerasa, laki-laki khususnya, oke, gue gak tau kenapa ini, tiba-tiba keluar di hati gue, dan kalau misalnya lo lagi dengerin ini, bukan kebetulan, misalnya, lo sudah menikah, dan di pernikahan lo, lo melakukan, beberapa perselingkuhan, dalam arti, kayak, mungkin kayak tadi kita ngomongin ya, ke karaoke, ke tempat pijep, karena, klien-klien semua pada KG itu, bos-bos mau ngelakuin seperti itu, lagi mabok, dan abis itu, you know, kita, kayaknya menormalisasikan, yang namanya prostitusi, dan itu sebenarnya tetap aja salah, right, dan istri lo gak tau soal itu, gue pengen nanya sama lo, karena gue punya pandangan sendiri soal ini gitu, menurut lo, dia perlu ngaku gak, ke istrinya, walaupun, istrinya gak pernah tau, dia sendiri juga udah tobat, dia udah, gak pernah ngelakuin itu lagi, dia ngerasa, udah itu, hidup gue yang lama, apakah, mendingan, rahasia itu dibawa, kekubur, sama dia, sampai dia bener-bener gak pernah tau, sampai istri gak pernah tau, anak gak pernah tau, dan dia, ngejaga si image tersebut, biar kalau misalnya, dia yang harus suffer, yaudah, gue, sebagai laki-laki, gue aja yang suffer, sendiri gitu, apa yang lu pikirkan? Bismillahirrahmanirrahim, itu pertanyaan yang susah, apakah betul, itu pertobatan yang hakiki, pada saat lo gak, come clean ke istri lo, itu yang jadi pertanyaan gue, karena yang dikhianati itu, manusia juga, makanya gue gak suka sebutan kata selingkuh, karena terlalu indah, zina, itu lebih nyata, ya, dan Allah bilang, walau takrobo zina, bukan menjauhi zina, apapun yang didekat zina aja gak boleh, bahkan sampai, masih bergantung, nonton pornografi, dan pembelaan, ya kan, yang penting gue gak prostitusi, kita pornografi aja, itu pun juga sebenarnya udah, it's binary, zina, it's binary, binary artinya apa? right, wrong, oke, gak ada, wrong, tapi, abu-abu tuh gak ada disini, dan posisi gue saat ini, gue tau ini sulit, I leave it to your judgment, mestinya gimana, tapi if I were you, kelola aja, bahwa, memang, yang lo coba jaga kan, bukan image lo, yang lo coba jaga adalah, the sanctity of your soul, kekudusan dari, pernikahan lo, dan kekudusan dari diri lo sendiri, gue gak percaya Daniel, ada rahasia yang bisa tersimpan, sedemikian baik, dan ditutupi oleh manusia, kalau Allah gak membuka itu, Allah buka, kalau Allah gak tutup, Allah tutup, tapi kepada orang-orang terdekat, bukankah istrimu, kalau di Quran disebut, sebab adalah pakaianmu, dan kau adalah pakaian untuk istrimu, pakaian itu artinya apa sih, it covers you, and you see, truly di inside, how can you do that, honestly, pada saat, lo masih pakai pakaian, yang kemudian ditutup oleh pakaian lain, what kind of life that is, gue cuma mau nanya seperti itu, pertimbangan masing-masing case berbeda, ya ada pertimbangan masing-masing, dan gue gak akan masuk ke case by case, tapi secara umum, come clean, come clean, and repent, and live your life accordingly, it sounds so, so worried, ini jadi kayak semacam, apa, pengajian self-righteous gitu ya, tapi, I encourage you, bener-bener, gue juga ngerasa seperti itu, dan gue setuju, maksudnya ini yang, hanya bagi yang lagi nonton, atau yang lagi dengerin, tiba-tiba, oh my goodness, gue ngerasain banget nih, Tuhan, merencanakan ini semua, menorkestrasikan semua ini, dimana lu sekarang ini lagi, lagi menimbang-nimbang nih, gue harus ngomong sama istri gue, atau enggak gitu ya, you know, tapi kalau misalnya, lu gak ngerasa, Tuhan gak ngomong atau apa, menurut gue, yaudah bangun hubungan dulu dengan Tuhan, dan doa dulu, apakah, memang itu, ini adalah saat yang tepat, untuk ngobrol dengan istri lu, soal, kesalahan-kesalahan lu di masa lalu, di pernikahan lu, dan ini gue juga pengen nambahin, bahwa sebenarnya, dari ceritanya Coach Rene, ada, kebebasan, ada, pemulihan, ada harapan, ketika, lu dulu mungkin di pernikahan lu, melakukan perzinahan, dan lu bertobat, dan berpegang terus sama Tuhan, dan minta maaf, sama istri lu, yes, I know, ini bukan sesuatu yang mudah, tapi, kebebasan itu, jauh lebih nikmat rasanya, dan jauh lebih berharga, karena kebenaran, itu akan membebaskan lu, kebenaran, ketika, lu hidup, seutuhnya, dan seotentik itu, akan membebaskan lu, dari rasa bersalah, rasa takut, rasa khawatir, dan rasa tidak nyaman, dari sekarang, sampai nanti, lu meninggal, kebebasan itu, yang kita cari, dan itu yang Tuhan inginkan, supaya lu, dengan istri lu, hidup dalam sebuah pernikahan, yang benar-benar murni, kudus, dan, bebas, dari rasa, bersalah, atau ketakutan-ketakutan tersebut, siapapun yang dengerin ini, bukan kebetulan, dan, saya harap, apa yang kita ngomongin barusan, ini bisa jadi, penyelenggaraan buat kalian, have courage, dan pastikan, terus, bergantung sama Tuhan, ketika lu melakukannya. I'm truly, apa bahasanya ya Daniel ya, we pray for you, ya kan, karena menurut gue, yang paling under siege, saat ini, is the sanctity of marriage. Yang paling sering diserang. Paling, dapat banyak cobaan, paling banyak, di, apa ya bahasanya ya. Diserang. Iya pak, kita diminta untuk menormalkan, hal yang gak lazim, bahkan itu dalam hubungan rumah tangga. Sementara guidance nya udah clear, peran laki-laki, apa peran wanita apa. Iya. Gitu dan, ya udah jalanin aja, lu mau hidup berapa lama sih? Iya. Pada saat lu nanti udah, gak punya kapasitas, untuk ngapa-ngapain lagi. Iya. Ya kan, nafas lu udah senan kemis, yang ada di sekeliling lu siapa sih? Hmm. Anak buah lu, kan gak mungkin gitu ya. Rekan bisnis lu, hmm. I don't know, supplier lu, ya kan, think again. Itu aja sih. Gue, let's preserve, ini ajakan sih. If you don't know how, reach out. Ya ngobrol, we figure out a way, together. Tapi, belajar dari apa yang gue udah lalui, itu tanggung jawab lu. Hmm. Ambil tanggung jawab untuk jaga sanctity of marriage. Anak-anak lu juga akan muncul jadi lebih sehat, dan mereka akan melahirkan, akan memunculkan pernikahan-pernikahan yang sehat. Ya. Dan seterusnya, generation, civilization tuh dibangun di sini. This is the building bricks, yang sekarang semakin, ah normal lah, gitu. Jangan lah. Ya. Jangan. Ya. Please. Ya. Kayaknya, emang sih banyak banget di lingkungan kita pun, apalagi di bisnis, atau mungkin bahkan di dunia artis, kayaknya udah biasa banget, you know, karaoke, pijet, dan lain-lain gitu. It's so normal, dinormalisasikan banget, dan, dibudayakan banget gitu. Bahwa, untuk mendapatkan deal, adalah harus seperti itu. Gitu. Apakah, itu juga, salah satu alasan, kenapa lu mulai meninggalkan, dunia bisnis. Tunggu, kamu tinggalkan semua bisnis, tidak? Tidak. Apa bahasanya? Gue, gue cari keberkahan. Oke. Jadi, membahasakannya adalah, kita bukan hijrah itu, pindah ke gue, gak ngapa-ngapain. Lo bertanya lagi, kepada Allah, atas apa yang sudah Allah titipkan, kepada lo. Oke. Paling efektif apa sih? Oke. Gimana? Tolong tunjukkan jalan. Gue tau, gue inget ya, Rene Suwardono ini kan, bisnis man, you know, like entrepreneur, startup. Lo, bahkan punya perusahaan, namanya Happy Five. Gue inget lo sempet present, di Jogja, saat itu. Gue ada di sana, dan, gue, gue ingin kayak, wah, karena gue suka, gue suka, segala sesuatu, yang ada double meaning. Gitu, jadi pas lo ngomong, Happy Five, gue kayak, this is so good, how come gue, I didn't think of this before, you know like, Happy Five Working Days. Happy Five Working Days guys, oke, bagi kalian yang punya masa, lalu, yang sering nongkrom, sama kita, di dunia gemerlap, ya, bukan Happy Five yang itu. Bukan, bukan, itu Happy Five Working Days, jadi, lima hari kerja secara, karena lo bener-bener, peduli sama, kebahagiaan, dari, employee-employee staff, gitu kan, nah, but, anyway, what happened to that, dan, dan bagaimana, lo, ketika lo udah, memposisikan diri lo, sebagai hijrah, gitu ya, how is that, with your businesses, and everything? The priority changes. Priority ya, priority. Priority itu, is not so much about, picking what you want to do, is more about, choosing what you don't want to do, Oke. Paham ya, jadi bukan, bukan, gue pengen ini, 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 tapi lebih banyak, gue sekarang punya set of value, seperti ini. Kalau dia gak masuk disitu, It's a no. Geser. Gitu, dan waktu itu, gue inget banget Daniel, 2017, 2018, itu paling heavy. Setelah lo haji nih ya, setelah lo pulang dari Mekah. Masih heavy, masih heavy. Oh itu masih heavy. Jadi 2 tahun, 3 tahun itu, bener-bener, energi gue itu, untuk, family. Untuk healing, myself, rebuilding, foundation of our family, apa, hadir penuh untuk istri, gitu ya. Wow. Kami juga pindah, dari tadinya tinggal di rumah, jadi pindah tinggal di apartemen. Terus, gak ada mbak, gue yang ambil peran untuk, I'm the, I find enjoyment in cooking, so I focus on cooking. Wow. Gitu. Karena kalau untuk bersih-bersih, gue gak berguna, untuk pakaian, apalagi nyetrika, aduh kalau gue boleh, kalau boleh gue bayar orang aja gitu ya. Itu masih sih, tapi ada peran yang gue, ya gimana, apapun yang bisa membuat, Muna merasa terbantu. Jadi fokusnya tuh disitu. Qadarullah, atas izin Allah, diminta waktu itu sama Pak Anies, untuk ngurusin ancol. Jadi ada, sebagai komisaris, pengawas gitu ya. Oke. Itu, satu harilah dalam sepekan. Walaupun juga biasanya, sebulan dalam sepekan, itu minimal, tapi gue komit untuk, sehari dalam sepekan. Jadi sekarang, gue mengatur hidup gue itu, Allah provide. Gue mengupayakan aja, dari hari-hari yang ada. Cuman, gue menghususkan, 3 sampai 4 hari, untuk keluarga. Wow. Stip ya, banyak ya kayak, tapi hidup bro. Jadi maksud gue, gak berlimpah ruah, you cannot, apa, gak perlu lagi gitu. Dan, you know what, I don't need that much anyway. Jadi, jadi kalau, kalau di bahasa guru-guru gue itu, keberkahan. Ya. Keberkahan itu, goodness, yang menelurkan, goodness-goodness lain. Wow. Jadi kayak, kalau diilustrasikan guru-guru gue, guru-guru kami itu, biasanya bilang, ada orang gaji 10 juta, ada orang gaji 100 juta. Tapi yang 100 juta, udah pusing bayar gaji, terus tuntutan kanan-kiri, macem-macem. Ya kan? Jadi, 100 juta itu gak kerasa. Yang 10 juta, anaknya dapat scholarship, dia hanya bisa dapat umrah dari perusahaan, waktu dia, pas udah selesai kerja, dia bisa pulang, makan di rumah. keberkahan. Ya. Ya kan? Dan, itu yang gue coba upayakan, dan persyaratan utamanya, menurut guru-guru kami adalah, cari ilmunya. Karena apabila kau mendapatkan ilmunya, ada tiga yang kau dapatkan. Pertama, ibadah lo akan nikmat. Bukan menggugurkan kewajiban. Jadi, bahasanya tuh, yang suka disampaikan, kayaknya temen lo deh, namanya, Ustadz Abdul, siapa ya? Oh iya. Kenal ya? Uwas. Uwas ya. Kenal lah. Dia pernah bilang, kalau, kalau, anda muslim, sholat anda, dari tahun pertama anda muslim, sampai tahun ke 10 masih sama, sesuatu yang sangat salah. Uh. Ada yang salah disitu. Wow. Lo masih yang wajib-wajib aja. Ada yang salah. Kenapa? Karena, sepatutnya, bukan sholat itu untuk, memang sholat untuk Allah, tapi sebenarnya Allah mendesain sholat itu untukmu. Dan lo mendapatkan kenikmatan dari sholat itu, makanya, ingin lagi. Ini Abdul Somat nih yang ngomong nih. Iya. Gila, makanya gue temen-temen dia, bijak banget ya. Banget. Banget. Berapa juta orang pengen ketemu, dan itu luar biasa irinya, pada saat liat lo yang ketemu, gitu. Jadi, nomor satu, kenikmatan ibadah. Right. Nomor dua, apa, rasa cukup. Karena salah satu yang ditarik paling awal, oleh sang pencipta, dan gue ngerasain ini, dan rasa cukup. Ya. Lo bisa dapet ratusan juta, miliaran, dan lo gak merasa, cukup. Ya. Cukup. Lo dapet, lima puluh juta, sepuluh juta, lima juta, satu juta, cukup. Alhamdulillah. Ya. Dan, yang terakhir, peluang, ya, untuk, merasakan, kenikmatan-kenikmatan yang kayaknya, you know, buat gue akhirnya sekarang, it's in the little things. Hmm. Bener gak sih, di obrolan lo sebelum, dua-duanya sama-sama ngantuk, dan akhirnya tidur. Ya. Ya kan, omongan gak jelas saat makan. Ya. Ya kan, diskusi, debat, mau makan di mana, habis ini, pilih menu yang mana. Ya. Those are, the one that gives meaning. Hmm. Dan, itu yang sekarang, jadi orientasi gue ya, gitu. It's not easy, proses awalnya ya, ya itu. I was rough on the edges, maybe I'm still M, gitu ya. Kayak gue pernah bikin, surat edaran pas gue, apa, hijrah gitu ya. Tidak boleh ada dana perusahaan, dipergunakan untuk membeli alkohol, atau hal-hal yang tidak diizinkan oleh agama ini. Dan akhirnya sekarang ini, seberapa aktif loh, di perusahaan-perusahaan lo? Gue udah, di Alhamdulillah diselesaikan dari Ancol. Oke. Gue menurutkan perusahaan, ada BUMN, ada startup, yang biasanya, kalau gue sekarang fokusnya ke tim, Dynamics. Jadi buat, biasanya, gue liat, all the problem in the organization, it's not a strategy problem, it's not a cash flow problem, it's whether you trust, you can see your, fellow co, apa, C-level, the leaders itu in the eye, dan mengatakan, I trust you. Wow. Because I know you, you cannot trust someone, if you don't know their life. Dan banyak orang yang hidupnya tuh, they hold on to their chest. they don't want to be, they don't want to be seen as vulnerable. Karena kalau mereka tahu cerita hidup gue, I'm weak. Ya. Nah itu yang gue pengen bongkar. How can you have true trust? Gimana lo bisa ada, dynamic yang sehat. Kalau lo gak kenal satu sama lain. Lo ngomongnya itu, Vijay Daniel ke coach. Ngomongnya itu ke, Direktur A, ke, Kepala Divisi B. Bukan Daniel ke Rene. Pada saat lo mengatakan, apa adanya hidup lo, your worries, your fears, things will be so much better. Benar gak sih? Ya. Itu sih. Ya. Jadi fokus gue yang menyeh-menyeh banget sih. Gitu, banyak yang ngapain sih. Tapi ya memang, ternyata memang dibutuhkan gitu. So my focus lebih banyak disitu, lagi coba nulis buku juga. I used to write, buku judulnya, Your Job is Not Your Career. Sekarang gue tulis ulang, jadi tujuh buku, tapi baru lunas dua, masih ada lima buku lagi, jadi bisa doainya. Karena, jadi ternyata, it's not, as simple, tapi juga gue gak mau menjadikan ini, it's too complex, jadi dipecah jadi tujuh gitu. Ya, ya. Gitu, and coaching. Ya, ya. Bagaimana cara lo, melihat, and this is what's interesting ya, karena gue sendiri juga ketika baca, Alkitab sendiri, ternyata banyak banget, values-values, yang, sebenarnya udah ada, di Alkitab yang ditulis, berapa ribu tahun yang lalu, you know what I mean, dan itu, kalau misalnya kita terapkan, di dunia kerjaan, oh my goodness, dan andaikan semua orang, ngikutin, ini gitu, you know, dan gue penasaran sih, kalau misalnya dari, dari lo sendiri, berapa banyak, values yang lo udah, share, kepada ketika lo lagi coaching, dan lain-lain, itu sebenarnya Quran based. Apakah gue Quran based? Gue melihatnya begini, karena tidak ada yang, tidak Quran based. Oke. It's just, you don't see it that way, banyak orang yang memilih, untuk tidak melihatnya seperti itu. Bagaimana, cara lo bermu'amalah, bermu'amalah itu, antar manusia, human to human, horizontal. bagaimana, kaitan, lo ke sang pencipta. Makanya, I'm a sincere believer, bahwa, kan banyak yang nanya, Daniel udah mualaf belum, atau segala macam, betul ya. Bagi gue, bukan, itu poinnya. Poinnya adalah, bagaimana sebagai Muslim, kita mempunyai, kan banyak orang, menyalahkaprahkan dakwah ya. kata, dasarnya dakwah itu, u de u. Oke. Artinya, to invite. Oh. Would you invite, someone you don't know, to your room, to your apartment? He would not know. So artinya apa, yang perlu lo perbaiki, itu bukan teknik, public speaking lo, untuk mengajak orang, masuk ke dalam Islam, atau menyatakan Quran, seperti ini. Tunjukkan dengan, adab lo aja nomor satu. So good. Perilaku lo gimana? Lo memenuhi janji gak, pada saat lo bilang, mau dateng, lo dateng gak? Pada saat lo bilang, dateng jam 9, lo gak bisa, lo kasih tau gak? Ya. Karena itu bagian dari, ya Quranik banget, menurut gue. Ya. Memenuhi janji. Gitu. Karena itu nanti akan diminta, pertanggung jawaban. Apa yang lo pikirkan, apa yang lo, ucapkan, lo tuliskan, lo lakukan, itu dimintai pertanggung jawaban. Jadi, as much as I am, as much as I know my limitation, gue saat ini lebih fokus untuk, I fell in love with Arabic, jadi gue lagi belajar bahasa Arab. Wow. Dan, Alhamdulillah Allah juga pertemukan dengan, guru-guru istimewa, termasuk yang lo ketemu itu. He's also my teacher. Oh wow. Gue juga belajar dari dia, beberapa kali kami pernah ketemu. Ya. Gitu. Itu orang gokil sih. Si was itu. Ya. Gitu sih Daniel. Ya, ya, ya. You know, I learn so much from you. Really. I learn so much. With your values and everything, gue bener-bener kayak ngerasa, hari ini gue bisa, dapet sebuah perspektif yang, likewise. Banyak banget yang baru gitu ya. Now, gue penasaran sih coach, kenapa banyak perpisahan antara agama. You know, like, gue merasa kita berdua duduk disini, kita berdua duduk dikasih solusi, kita berdua bisa ngobrol tentang apa-apa dan segala-apa. we went through so many crap in life, you know what I mean, like, kita sendiri juga ketemu so many good apa ya, values yang kita sendiri juga bisa excited about. But, what does it take ya? Kalau misalnya dari kacamata lu gitu ya, untuk akhirnya orang-orang kayak, kayak lu sama gue, di luar sana bisa duduk nongkrong lebih banyak seperti ini gitu. That's a very good question. I never really put much thought on that. Dan gue juga bersalah karena lebih banyak komplain gitu ya. Kenapa kok begini, kenapa kok gitu gitu ya. Because it's the easiest to do is to complain, right. Gue belajar banget dari lu saat I don't know, it was just easy. Allah guided you, Allah guided us untuk bisa ngobrol semudah itu di channel yang sangat muslim, sangat islami. Dan ya viewership tuh bukan ukuran ya. Tapi maksud gue jutaan, udah 3 juta lebih melihat itu. Dan mayoritas mengatakan hangat. So actually kita aja jadi orang-orang pertama aja sih Daniel. Ya. Yang merisikokan dipersepsikan apapun gitu. Ya. Karena pada ujungnya gini, whatever differences that we may have, ujungnya nanti the judges Allah, betul gak sih? Ya. Tapi gue gak gak pada posisi untuk apa ya, memprosekusi lo sebagaimana lo juga gak perlu memprosekusi gue dong. Ya. Ya kan? Kita kan punya judgment about anything. Tentang makanan yang enak gak enak aja bisa ribut gitu ya. Perkara paling remeh bisa diributin. Apalagi perkara yang memang pelik. Seperti memang ada ya inilah bagaimana bagaimana interpretasi tentang apa the words of Allah gitu kan. Nah ini yang menurut gue where guidance come. Gue sih meyakini kalau lo punya hubungan yang baik dengan pencipta Allah akan jaga hubungan-hubungan lo dengan orang-orang yang juga baik. Ya. Tapi kalau hubungan lo buruk jangan-jangan itu indikator kenapa kau diberikan orang-orang yang kanan-kirinya bisanya cuman marah-marah aja gitu. Dan let's just move away let's do what we do continue this conversation I would really like to meet Mrs. Daniel Mananta juga my respect to her. Si Viola ya. I had so much good story from Dewi Sandra gitu ya tentang dia and I would I would really like to bring my wife untuk ketemu because that's the idea of bertetangga yang baik gitu kan. We'll invite you. We'll invite you. Iya or we invite you gitu dan ini ini yang udah ditetapkan oleh founding fathers kita kan. Iya kan? Iya. Sebenernya tinggal kita terusin aja. Iya. Akan selalu ada yang merasa mudah untuk mengkotak-kotakan karena mudah duitnya itu jadi ladang penghidupannya atau it's just fun. Kenapa? I got all the attention. You know the limelight story that you told dikasih solusi kalau ada yang belum nonton-tontonnya. gitu dan gue malah dapet sekarang yaudah kita kita jalani aja gitu dan kalau ini bener akan ditunjukkan kok jalannya gitu sesimpel itu sih dengan lo gak dateng none of that would happen. Iya. Tapi the good part would also not happen. Hmm. Bener gak sih? Hmm. Jadi emang when we decide to move when we decide to do something there will always be those who support those who disapprove actively disapprove and neutral. Iya kan? Pegang kalau gue sih apa who done guidance itu is only from Allah. Iya kan? Apakah Daniel, Rene kawan-kawan yang mendengarkan ini akan memperoleh guidance dari sang pencipta? Wallahu'alam. tapi tugas kita memantaskan diri saja dan salah satu cara yang memantaskan diri yang bikin sang pencipta senang adalah kita gak berbantah-bantahan. Iya gak? Iya. Kalau kita gak sepakat oke lo punya opini itu lo punya opini ini. let Allah be the judge later. Tapi kan bukan hari ini artinya gue hanya mau berteman sama Daniel kalau sudah mau alam. Wow. Iya gak? I would miss so much dengan gue mempunyai perspektif seperti itu. Sebaliknya kalau Daniel mengundang hanya dalam konteks orang-orang tertentu saja. You would miss so much. nah keterbukaan ini yang menurut gue kita perlu jaga sih. I understand your anger. I too feel that gitu. Banyak yang bahkan yang sama-sama Islam pun juga punya opini yang berbeda-beda. So it's just part of differences. Tolerance itu it should be the child of compassion. Wow. There are things that we should tolerate. There are things that we can never tolerate. Never tolerate. Hatred towards other human being. Iya kan mempersamakan satu orang dengan perbuatannya. Jadi karena Daniel pernah cemberut sama gue Daniel tuh jahat. Iya. Something wrong. Itu kita gak bisa tolerate gitu. Iya. But most of the time as human we are given fitrah untuk compassionate towards each other. Fitrah ke apa? fitrah is the basis the default setting of human itu compassion. Kalau ada orang nangis kita kenapa ya? Iya. Bener gak? Nah ini cek ya. Karena kalau kadang-kadang kita gak peduli hati ini udah semakin makanya sang pencipta suka bilang apa hati lo ada kuncinya. Jadi keras. Kalau udah seperti itu kubuat lebih keras lagi. Pada saat orang nangis pada saat orang susah lo gak susah. Tapi pada saat orang seneng lo meradang. Itu ngeceknya bukan buat orang lain tapi buat diri lo aja. Nah kalau itunya udah kena hati-hati. Karena jangan-jangan lo malah menantikan keributan selanjutnya. Itu indikasi yang sangat buruk. Karena gue khawatir pertanggung jawaban lo akan sangat sulit kepada sang pencipta nanti. Iya. Jadi yuk kita sama-sama lenturkan lembutkan hati kita gitu. Iya kan? Dan kembali ke fitrah kan makanya. Itu aja sih. Terima kasih. Pertanyaan gue. Pertanyaan gue. Pertanyaan gue kepada kalian. Insya Allah teruskan inisiatif baiknya. Kita dinner bareng sama istri nanti. Insya Allah. Dan ya mudah-mudahan pas nanti gue ke rumah lo lo bisa pajang ini. Terima kasih banyak ya. Ini merchandise eksklusifnya hanya oh gak usah dibuka sih itu ada disitu. Oh oke. Bentuknya seperti itu. Isinya seperti itu kok. Jadi but basically gue ngerasa dengan apa yang udah terjadi lu ngelewatin api di dalam pernikahan lo di rumah lo and yet sekarang apinya stay di dalam sini untuk menjadi cahaya bagi tetangga-tetangga yang lainnya. Kayak gitu. And I think seriously like thank you so much for your story your vulnerability dan gue bener-bener I feel so encouraged by it. Ini adalah salah satu gue ngerti sekarang kenapa di hati gue pengen ngundang lo banget gitu. Masya Allah. Ini karena adalah salah satu pertanyaan gue dari dua no satu setengah tahun yang lalu satu setengah tahun yang lalu gue sempat tanya sama istri gue gue ngobrol gitu siapa ya seseorang yang mengakui bahwa dia pernah bermasalah di pernikahannya karena selingkuh tapi diselamatkan dan memberikan harapan ke orang-orang banyak bahwa selingkuh bukan apa ketahuan selingkuh atau mungkin perzinahan di dalam sebuah pernikahan ketika lo udah bertobat itu bukan akhir dari segala-galanya gitu. Masih ada harapan kalau misalnya lo berpegang terus sama Tuhan dan lo ada jawaban dari doa gue satu setengah tahun yang lalu. Itu yang gue bilang kepada istri gue. Terima kasih banyak. Saya harap dimaafkan untuk semua kesalahan yang gue ucapkan kalau ada yang menyinggung juga gue minta maaf tapi gue sangat gembira bisa ngobrol disini gue merasa hangat aja sih jadi ngalir aja. Mudah-mudahan ada manfaat dan keberkahan yang muncul dari sini. Bismillah ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa menginspirasi kalian juga untuk sebagai tetangga saling menyanggah bukan menyanggah. Yes. Bye you guys. Thank you so much. See you next week.